Oke halo semuanya kembali lagi di Buker Di Hanif Dan kali ini kita mau ngomongin mobil-mobil apa saja Yang akan diluncurkan atau dipamerkan di Gias 2018 mendatang Karena kan Gias tinggal menghitung hari ya Detik demi detik Gak berjadinya anji ya Karena kan Gias tinggal bentar lagi ya Bisa ditumpuknya jari dan kabar buruknya Tiketnya naik Dan kalau misalnya kalian udah baca Otonet Max Sebetulnya yang gue sampaikan ini itu Udah ditulis semua di Otonet Max Jadi mobil apa saja yang akan diluncurkan di Gias nanti Kita mulai dari A dulu A sampai Z Z gak ada mobil ya Mulai dari A Ada Audi Audi nanti akan meluncurkan sebuah model baru Yaitu Audi A8L Itu mobil keren banget sih gila sih Nantinya akan bersaing dengan S-Class atau 7 Series Bodinya semuanya full aluminium Dan perangkat teknologinya Safety-nya itu paling the best untuk saat ini Kalau kalian udah liat video demonya A8 itu canggih banget ya Itu kalau misalnya dapet dari samping Misalnya dari sebelah kanan Nanti suspensi sebelah kanan ini bakal naik Biar mobilnya itu tuh Kenanya di bagian sininya Di bagian agak ke bawah ya Ada tulangnya Bukan bagian pilar kaca aja Kayak itu sih Canggih banget Gokil ya Terus abis A Ada B BMW Ngelarin sesuatu yang baru juga Tapi seperti halnya Beberapa pemerikian lain Mereka tuh mau launching mobil Di Gias Tapi Biar beritanya gak tabrakan Di launchingnya tuh beberapa hari sebelum Gias Seperti misalnya BMW 6 Series GT Sebetulnya itu adalah 5 Series GT Tapi sekarang Seri 6 itu udah bukan coupe lagi Seri 6 jadi seri 8 Dan seri 6 nya Jadi punya seri 5 Terus ada seri 5 GT ya Sekarang jadi 6 Series GT Dan itu mobil gede banget Terus juga ada BMW 5 Series 5 Series nya juga bukan Sebarang 5 Series Karena dia estate Jadi belakangnya ada lagi Station wagon Terus Katanya juga BMW Mau bawa I8 Roadster Dan mobil konsep Yaitu BMW X7 Jadi nantinya mobil itu akan menjadi SUV paling mahal BMW Kemudian C Ada Chevrolet Chevrolet akan mendatangkan sebuah mobil yang limited edition Apalagi kalau bukan Trailblazer limited edition Itu belum jelas bedanya apa aja Kalau misalnya kalian tahu bisa komen di bawah Tapi yang jelas Di eksteriornya ada beberapa sedikit ubahan Melalui dari stiker dan logonya Kemudian Abis C ada D Ada Dehatsu Dehatsu Gak ada yang baru ya Kayaknya ya Jadi kita skip aja Abis D ada DFSK DFSK masih dengan produk yang sama Yaitu DFSK Glory 580 H ada Honda Honda akan bawa 2 produk sekaligus Yang pertama adalah Honda HRV Facelift Yang katanya punya Honda Sensing Dan itu untuk pertama kalinya Di Indonesia Honda membawa mobil yang punya Honda Sensing Jadi bisa ngeram sendiri Ada lagi portal warning Dan kawan-kawannya Termasuk ada Honda Linewatchnya Kemudian kalau di EMS kemarin Kalian sudah lihat Honda Small RS Concept Katanya nanti Brio baru Akan segera diluncurkan di Gias nanti Kita lihat nanti mobilnya seperti apa Dan abis H ada H Mering Hyundai bakalan bawa 2 produk baru sekaligus Yang pertama adalah Hyundai H1 Yang sudah diluncurkan beberapa minggu lalu Kemudian ada Hyundai Santa Fe baru Wah ini yang gue demen nih Karena biasanya mobil produksi global Itu kalau misalnya barunya keluar Itu agak lama masuk ke Indoya Tapi ternyata ini cepat Dan menurut bocorannya Katanya featuresnya cukup lengkap Dan mesinnya masih sama 2200 cc diesel Tapi transmisinya sekarang jadi 8 speed Bukan 6 speed lagi Menarik ya Dia beli buat 2023 ya Kelamaan dong Jadi Hyundai Santa Fe terbaru itu punya Hill Design Control Stability Control Hill Start Assist Termasuk juga dia punya 6 airbag Terus elektronik parking brake Dan kawan-kawannya Cuma Itu head unitnya kenapa Bocorannya kayak gitu ya Kayak agak-agak kurang gimana Gitu Kalau misalnya dipikin melahirnya lebih gede Pasti lebih keren lagi Terus abis H ada I I itu Isuzu ya Isuzu Apa ya Terus abis I ada J Jaguar Land Rover Itu gak masuk Gak ikutan Gias K ada Kia Kia juga gak ikutan Gias Padahal Kia tuh punya Kia Grand Soudana Diesel yang baru Itu baru muncul juga beberapa minggu yang lalu Ya itu produk yang menarik ya Cuma sayangnya Kia gak ikut Gias tahun ini Dan konon Katanya Kia itu mau bawa Stinger Tapi gak tau kapan Nanti kita tunggu aja Itu produk yang menarik sih Kia bikin sedan yang katanya bisa bersaing dengan C-Class atau BMW 3 Series Menarik kan Kemudian abis K ada L Ada Lexus Lexus katanya mau bawa RXL Jadi RX tapi yang belakangnya panjang Bisa jadi 7-seater Kemudian Mazda 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 ikutan Tapi gak ada produk barunya Apa yang baru jadi Mazda ya Ada yang bisa jawab Bisa komen di bawah Kemudian Mercedes-Benz Mercedes-Benz akan membawa GLS Tapi yang facelift Bedanya gak banyak Tapi ada bedanya Terus C-Class juga Harusnya juga sudah facelift Karena di luar sudah facelift Disini belum Meskipun Antara C-Class facelift Sama C-Class yang lama Bedanya hampir gak ketara sih Tapi ya sudahlah Dan A-Class juga Di luar sudah ada model barunya Disini harusnya segera Masuk model barunya Desain luarnya sih Biasa aja ya A-Class baru ya Bahkan gue lebih suka A-Class yang sekarang Dibanding yang baru Tapi dalamnya keren banget sih Gue ngeliat A-Class baru tuh Kayak dalamnya kayak Steampunk gitu ya Layarnya gede Tapi tetep plastik Di bagian bawah-bawahnya gitu Akhirnya segala macam Masih klasik Terus ada Mini Mini harusnya ngebawa Mini Cooper Yang facelift Meskipun faceliftnya Sekali lagi hampir gak ada bedanya Sama yang Lama gitu Emang kalau mobil-mobil Aerofa tuh Rata-rata bikin facelift Sama facelift itu Bedanya gak banyak Kemudian ada Mitsubishi Mitsubishi akan punya Expander dengan Varian warna baru Warna coklatnya Si Mitsubishi Pajero Sport Dan Expander Bakal punya varian baru juga Yaitu GLS Matic Dan Expander Sport Tapi yang versi manualnya Karena kan selama ini Diprotes kok Varian atas tuh gak ada yang Manualnya Yang Matic semua ya Akhirnya yang manual Bisa beli exit doang Dan Mitsubishi ini Sebetulnya Pajero Sport Udah waktunya facelift ya Karena kan udah 2 tahun ya Pertama kali keluar tuh Fortuner sama Pajero Sport itu Di awal Januari 2016 Which is Biasanya tiap 2 tahun Pabrikan tuh ada refreshment Mungkin dia masih nunggu kali ya Soalnya kan Abis M Ada N Nissan itu ngeluarin namanya Nissan Tera Tanpa No Mungkin kalau No Takutnya gagal Jadi artinya Tera Yes Yes Nissan Tera ini Basisnya sama Seperti Nissan Navara Tapi katanya Harganya lagi murah Dibandingkan Pajero Sport Atau Fortuner Dan featuresnya Katanya bakal lebih lengkap Tapi Mesinnya agak jadu loh Karena 200 cc nya Masih mesin 200 cc nya Nissan Navara Bukan 2300 cc Twin Turbo Yang ada di Thailand Ya semoga Nissan Tera Bisa sukses ya Soalnya Abis dia keluar Itu gak lama Harusnya Fortuner Sama Pajero Sport Itu udah waktunya facelift Tapi entahlah Semoga aja value for money nya bagus Meskipun pake mesin jadul Terus Nissan juga bakal lawan Nissan Serena terbaru Itu keren banget Karena bakal bersaing dengan Foxy Dan pintu gesernya Itu dia punya touchless electric sliding door Untuk pertama kali Di Indonesia ada fitur seperti itu Biasanya kan buat pintu belakang doang ya Ini ada di Buat pintu samping elektriknya Keren sih Ntar kita liat aja Nissan Serena Beneran jadi masuk Atau enggak nih Apa jalan cuma rumor doang Beberapa spy shot nya Itu sudah keliatan Harusnya Di Gias ini bener-bener Diluncurin Gak tinggal lagi Abis Nissan Ada MNO Opel gak ada QRR Renault gak ada S S S ada Suzuki Suzuki katanya mau bikin Ignis Edisi spesial Atau semacamnya Nanti kita liat aja Seperti apa Dan R3 Harusnya ada varian Yang lebih tinggi lagi sih Tapi gak tau kapan Abis S ada T T ada Toyota Sayangnya Toyota gak bawa Mobil baru di Gias ini Kemarin udah press conference Dia cuma pamerin doang Ada Prius Sama Prius PHEV Yang udah dipinjemin Ke universitas Gunanya buat apa Buat riset Riset buat apa Biar pemerintah Lebih yakin Bukan yakin sih Gimana ya Pokoknya Biar universitas tuh Udah bisa ngepush gitu Bahwa Obel hybrid ini penting Di Indonesia Bisa lebih hemat Bahan bakar Redak polusi Dan mengurangi impor minyak Ini penting Karena kalau Bebemnya lebih irit Orang akan lebih jarang Isi bensin Terus Ya impor minyaknya turun Gitu kan Kan Pertamina lagi rugi Gitu loh Jadi Kalau bisa kurang-kurangin lah Impor minyaknya Dengan cara Tidak membeli bensin Seharusnya Toyota itu udah punya produk baru Karena beberapa mobil Yang diproduksi di Thailand Yang diimpor ke Indonesia Itu seperti Hilux Udah model baru Gila lebih gede Harusnya kalau Indonesia Impor dari Thailand Ini sebenarnya juga masuk ke Indonesia Dengan model baru Kemudian yang kedua Ada Camry Camry Beberapa kali di Thailand Lagi ditest di jalan ya Supaya short Harusnya kalau disana udah keluar Disini juga gak lama lagi Langsung keluar Oke A, B, T U, V V ada Volkswagen Volkswagen Apakah akan membawa VW Tiguan 7 Seater Who knows Kemudian yang terakhir Ada W Wuling Wuling akan bawa Baojun 580 SUV Wuling Udah bisa dipesan Tapi Belum dijual secara masal Baojun nanti akan di display Udah bisa dipesan Tapi barangnya belum ready Mungkin harus nunggu beberapa lama Tapi bocoran speknya Itu mirip-mirip Seperti Wuling Cortez Dan bojun 580 Nantinya akan punya nama baru Gak tau namanya apa Wuling Cortez 500cc AMT Bojun 580 Juga bakalan sama Dan feature-feature Kayak TPMS Ya terus Speedometer Yang ada layarnya Segala macem Itu bakal ada di Mobil tersebut juga Oke Itu aja vlog kita kali ini Buat kalian yang sudah punya info Tambahan Atau Ada yang mau didetailin Bisa komen di bawah Sampai jumpa di vlog berikutnya Saya Dhani undur diri dulu Jangan lupa untuk like Subscribe Sampai jumpa di vlog berikutnya Bye Bye